Oke, bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang aja lagi ya Sekarang kita bakal Encrypsi bagian ini Kalau kalian lihat di bagian general, ini mirip Kayak di yang bagian linux Executionnya sama, cuma disini saya bikin video Biar kalian tau aja Mungkin kalau yang pengen lebih lengkap kalian bisa lihat di linux Mungkin lebih panjang saya jelasinnya Oke Disini kita harus encrypt Ini Username, password, dan certificate card Tapi disini saya gak ada data certificate card Disini saya gak ngasih lihat winrm login Pake certificate card, kalau kalian sebelumnya Di video sebelumnya, kalian lihat dia connectnya di http Sepertinya ini nanti connectnya di https Saya belum research sama sekali soal yang begini Oke, jadi tarik kita sekarang Generalnya solve seperti itu Oke, jadi kita bakal Encrypsi semuanya Kemudian kita bikin folder windows Oh, ini kita bikin folder windows dulu aja ya Macdir, windows, jadi semua playbook windows Sekarang ada disini nanti Oke, ini udah ada Nah, sekarang kita edit yang hostnya Disini kalau kalian lihat Open file Open file Nah, disini saya udah punya simbol Vault Pass yang sebelumnya dibikin Di linux, saya pake echo minn Kemudian skill39 dimasukin ke Vault Pass seperti ini Nanti kita bikin seperti ini Oke, ada di video sebelumnya yang gimana saya bikinnya Oke, di bagian linux Nah, sekarang saya bakal Encrypsi ini Nah, kita pake comment Kalian bisa liat disini nanti Oh, ini dia Ini tutorialnya, sama Kita pake unsimble fault Encrypt string Oke Lakukan unsimble fault Fault Oke Apa ada dia? Encrypt string Encrypt 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 String Misalkan kita tulis Ketik 2 aja ya Administrator Eh, gak usah pake kutip Administrator Oke Ini udah Kemudian Vault Passportnya Karena ini beda Nanti beda Vault Passportnya Oke Kita Vault Passport Kalian liat disini Kalau kalian liat disini Dia udah ada Vault Passport juga Locationnya Vault Passport File Vault Locationnya Kita ada di Etc Unsimble Dot fault Dot fault Pass Kalau misalkan Oke Ehm Encrypt Sibu fault Encrypt string Admis Rato Port Passport File Fault Passport File Encrypt string Ntar Saya cek Oke Oke Ketika saya reset Kenapa Di bagian Ini tadi Error ya Nih Ketika saya pake ini Error Mana dia Nah ini Kenapa dia error Di Vault Kalian mungkin gak sadar Kalau Disini sebenarnya Udah saya bikin Taduh File Open File Unsimble Dot Fg Nih Udah saya bikin ini Vault Passport File Jadi dia kayak Dualisme Seperti itu Jadi dual Dualisme Kalau ini Makanya Sebelum Ini Di bagian Comment ini Ini Makanya tadi saya bingung Comment ini Kok dia nolak Rupanya kita udah Inisiasi disini Di bagian Unsimble Config Karena kan sebelumnya Saya udah bikin Yang di bagian Linux Itu udah masukin Seperti ini kan Makanya dia error Seperti itu Dan ketika saya Enter Di bagian Comment seperti ini aja Ini Encrypt string Seperti ini Dia udah langsung ada Seperti itu Ya Karena saya udah bikin disini Makanya tadi Saya bingung Kok bisa seperti itu Jadi kalau sudah Kalian inisiasi disini Kalian gak perlu pake Unsimble For Passport Seperti itu Oke Karena udah saya bikin Bass Linux ya Oke Nah sekarang saya masukin Ke bagian paling belakang Dari ETC Unsimble Host Oke Oke Coba kita liat yang host Habisnya ada perubahan Di bagian paling bawah Ini udah ada Ini ya Nah kita cut Oke Ini kita ganti Ke sini Pasti Oke S Coba kita cek dulu Unsimble Min M Win 1 Windows Win 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 Windows Ping Winping Kalau gak salah Ping Kita uji coba dulu Sebentar Oke Jawabannya adalah Pong Oke Sekarang kita tinggal Encrypsi yang bagian Bawah Oke Kita tambah ini Password Oke Ini apa sih Polis pas Gak mau ya Oke Post Oke Sudah Kita cek di bagian paling bawah Ada Nah ini Kita cut aja X Kita paste di sini Oke Trus Sekarang kita coba Ping Semoga sukses Oke Statusnya adalah Pong Oke Jadi tadi Gimana saya bikin Encrypt stringnya Ini udah diencrypsi Jadi kita gak tau passwordnya apa Dan sedangkan File buat Com Apa For passwordnya itu adalah Yang ini tadi File Open file Ini ada Ini Saya udah bikin Skill 39 saya bikin Itu tergantung kalian Kalian memakai Password passwordnya Seperti apa Oke Kemudian yang kebingungan saya Tadi sebelumnya Kok Error comment saya Padahal di Linux Sukses Rupanya Saya sudah Inisiasi ini di Ansible Config Makanya dia jadi error Gak perlu lagi kita tambahin Aks Apa Passwordnya di Comment Buat kita bikin Encrypt stringnya Seperti itu Oke Saya rasa cukup sekian Buat pembahasan yang ini ya Yang Ini Kayaknya udah semua Kecuali sertifikat Karena saya belum Bikin sertifikat sama sekali Selanjutnya kita bakal Bikin hostname Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukses selalu berikan semua Terima kasih